Nasib veteran peto pasca rubah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda diisukan retak. Isu keretakan rubah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu hingga kini masih menjadi serotan publik. Sarwenda kekeh menyebut rubah tangganya baik-baik saja. Nama Ruben Onsu malah memilih bungkam. Gelagat Ruben Onsu itulah yang membuat Etizen menaruh curiga. Nasib ketiga anak Ruben Onsu dan Sarwenda pun ikut menjadi perbincangan. Apalagi veteran peto yang sudah beranjak dewasa. Ternyata di tengah isu keretakan rubah tangga orang tuanya, veteran memilih tinggal bersama sang ibunda. Dikatakan Sarwenda selama dua bulan ini bahwa anak-anaknya ikut tinggal bersama dirinya. Tinggal serumah sama anak-anak, aku sama anak-anak ujarnya. Terus gimana kalau misalnya anak-anak gak ada emaknya, gimana? Yang bikin bekal siapa? Yang masakin siapa? Sambungnya. Ketika ditanya soal komunikasi dengan Ruben Onsu saat ini, sehingga Sarwenda milih untuk bungkam. Di tengah isu miring terkait rumah tangganya, kuasa hukum sulit mengungkapkan hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu. Kuasa hukum Sarwenda pun tak bisa memastikan teringkir kondisi komunikasi buatan personel Ceribel itu dengan Ruben Onsu. Saya komunikasikan sama Sarwenda, jadi saya gak tahu komunikasinya dengan Ruben, kata kuasa hukum Sarwenda. Menurut kuasa hukum Sarwenda, hal itu juga merupakan masalah pribadi antara setang klien dengan suaminya. Kuasa hukum belum bisa menjelaskan masalah di antara kliennya karena itu adalah ranah pribadi. Itu kan urusan pribadinya, saya masukkan ke proses hukum aja, kalau urusan pribadi saya serahkan semua ke mereka lanjutnya. Meskipun demikian, kuasa hukum Sarwenda menilai berubah tangga kliennya dengan sang presenter dalam kondisi baik. Pasalnya Sarwenda tak pernah curhat mengenai keburukan hubungannya dengan Ruben Onsu. Mbak isyaratkan baik-baik saja. Pengakuan Sarwenda yang tak pernah menjelek-jelekkan Ruben Onsu, Mbak jadi bukti hubungan. Chris Sam Siwo juga mengatakan, hanya diberi kuasa oleh Sarwenda untuk meluruskan isu. Mbak ibu doa putri itu menggugat Ruben Onsu. Sementara itu untuk masalah rumah tangga, Sarwenda belum memberikan kuasa terhadap pengacara. Saya belum bisa dikasih kuasa untuk bicarakan itu karena Sarwenda sendiri belum bicara hal sedalam itu. Barusan isu ini aja tutupnya.